Ribuan warga Kelurahan Payu Putat, Kecamatan Prabu Muli, Barat Kota Prabu Muli, terancam terisolir setelah akses jalan utama Amruk diterjang banjir. Selain jalan, hampir seluruh rumah warga teru terendam banjir dampak luapan Sungai Lematang. Jalan utama warga Payu Putat sepanjang 6 meter Amruk setelah diterjang banjir sekitar pukul 9 malam. Dampaknya, 1.480 kepala keluarga tak bisa beraktivitas pergi ke kebun dan terancam terisolir. Banjir sudah satu minggu terakhir merendam hampir semua rumah warga yang ada di tempat mereka. Selain merendam rumah banjir, juga merendam ribuan hektare kebun warga. Sementara itu, pejabat wali kota Prabu Muli, Elman, ingin menggunakan perahu kecil. Melintasi banjir melihat kondisi jalan Amruk akibat diterjang banjir. Selain melihat kondisi jalan yang Amruk untuk sementara dengan melibatkan TNI dan juga pelori, pemerintah kota akan membuat jembatan agar warga tidak terisolir dan bisa beraktivitas seperti biasa. Pemerintah harus cepat mengantisipasi. Jadi nanti kita akan sekarang hari ini kita buatkan jembatan dan urat sementara dulu, sehingga warga yang di sana bisa keluar masuk ke masing-masing penaraan. Dan kita juga sudah menirikan pos, pos kesehatan, dan berumum dan lain-lain dan berikan bantuan kepada masing-masing. Jangan panjang nanti kita akan jembatan ini dan kita tidak lanjutin, permanen secara permanen. Banjir yang memutus akses jalan warga serta merendam berhibuan rumah di Kelurahan Payuputat. Dampak dari luapan sungai Lematang dengan ketinggian mencapai 2 meter lebih. Pemerintah kota melalui badan penanggulangan bencana daerah BPBD bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, mendirikan tenda darurat, serta layanan kesehatan di lokasi banjir. Dari Prabu Mulih, BD Brima, AY News melaporkan. Terima kasih.